assalamualaikum terimakasih ya sudah mengklik video ini di video kali ini saya akan berbagi ide menu jumat berkah disini saya masak simple aja saya masak sambal goreng udang kemudian semur tahu ya ini rasanya enak banget untuk tahu gimana cara saya masaknya ikuti terus videonya sampai habis ya terima kasih ini ada tahu goreng goreng dengan minyak yang panas ya di sini saya potong segitiga aja nah setelah setengah garing seperti ini kemudian angkat untuk semur tahunya disini bumbunya simple aja ya ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih cabe rawit merah setengah sendok teh merica bubuk sama kecap manis ya bumbunya saya haluskan terlebih lebih dahulu tapi disini saya juga pakai bawang merah rajang ini saya tumis sampai harum ya agar nanti semurnya rasanya lebih enak nah setelah bawang merahnya harum kemudian saya masukkan bumbu yang telah saya blender tadi ya bawang merah bawang putih cabe kemudian saya tambahkan daun salam daun dan jeruk sama lengkuas ya ada juga rempah kering kayu manis kapulaga bunga bunga lawang ya dan cengkeh kemudian gula merahnya nah setelah mateng dan tanah seperti ini kemudian saya tambahkan air kemudian tambahkan setengah sendok teh garam hati-hati menggunakan garam satu sendok makan gula pasir seujung sendok kaldu bubuk ya saya pakai sedikit aja kemudian masukkan tahunya masak sampai bumbunya ngeresep ke dalam tahu ya jangan lupa koreksi rasa nah kemudian setelah mateng bumbunya ngeresep ke dalam tahu terakhir saya masukkan potongan daun bawang ya nah Alhamdulillah sudah selesai kemudian disini saya akan masak sambal goreng udangnya udangnya saya goreng terlebih dahulu nggak usah lama seperti ini aja kemudian angkat kemudian untuk bumbu yang saya haluskan disini saya pakai 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah cabe rawit merah dan cabe rawit keriting eh maaf ya cabe merah keriting ini akan saya blender aja biar praktis ya nah setelah seperti ini ini saya tumis dulu untuk bumbu sambal gorengnya ya kemudian disini saya juga tadi cabe merah keritingnya nggak saya blender semua ya saya sisakan untuk dirajang maaf tadi nggak beri keterangan ya masukkan cabe merah keriting yang sudah dirajang tambahkan satu sendok makan gula pasir kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam ya teman-teman jangan lupa ya bantu saya dengan cara like comment and subscribe ya aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan menu-menu sederhana ya dari dapur saya semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman terima kasih aduk rata masak sampai bumbunya matang dan tanah ya kemudian tambahkan daun salam maaf saya lupa kemudian daun jeruk nggak papa terlambat ya sel jangan tidak nah setelah bumbunya matang dan tanah seperti ini masukkan udangnya aduk rata nah alhamdulillah ya masak sambal goreng udang saya sudah matang então menonton ya dic